Di rong tekuat nanjak, bus anung ngangkut mang puluh-puluh anggota pramuka di Tiguling di lelawak bumi perkemahan Kiara Payung Kabupaten Sumedang poemi guberang 24 Desember 2020 tilu di namperon asapuluh siswa nandangan tatu alatan etaka jadian tepik kaki wari pihak polisian masih meluruh kasang tukang etaka cilakaan Ya kalau segitu, kayaan bus anung ngangkut mang puluh-puluh anggota pramuka asal Ciamis Sanuti Guling di jalan nanjak di lelawak bumi perkemahan Kiara Payung kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang poemi guberang 24 Desember 2020 tilu di neta video mati luarga, kayaan matak pikalu wangen nalika bus anung boga karep ngajem puteta rombongan pramuka Tiguling Cikselah seorang penumpang, bus kalau nomor polisi A.A.Hiji Genep Tilu Hiji E.D. ngangkut rombongan pramuka asal Man Hiji, Mandua Turta Man Tilu Ciamis nemiti naeta bus ngadago di area parkir mobil tapi kelantaran tayak kabar di ketua rombongan untuk naeta bus ngajem putra rombongan di jalan anu nanjak hanjak lana nalikan nanjak, eta bus tekuat nanjak tapi ka mundur turta Tiguling anggota pramuka Mandua Ciamis Zahran Ngebreh Gen di lokasi kejadian mewapat belasan siswa anggota pramuka nandangan tatu alatan eta insiden piluan diantarana kepaksa diangken ke rumah sakit AMC Bandung ke dirawat lointensif alatan nandangan tatu parna pertama kita nunggu di atas sana bersama rombongan Mandua Ciamis semuanya di sana untuk rombongan Man 1 sama Manduanya udah naik dari bawah kita kan nunggu di atas, di sana pas tanjakan udah masuk-masukin semua barang-barang sama orangnya ternyata bisnisnya gak bisa naik udah beberapa kali percobaan, digas mati, digas mati ternyata gak kuat akhirnya mundur diganjel juga gak bisa mundur dan langsung terbalik gitu? ya, mundur lumayan jauh terus dibelokin ke tebing itu di dalam bis ada berapa orang kira-kira? sekitar 40 orang 40 orang? korban yang masuk rumah sakit itu sekitar 10 orang 10 orang ya? itu luka-luka atau? iya, luka-luka tapi gak ada yang terlalu parah itu luka-lukanya di bagian apa aja? kebanyakan di bagian tangan Kapolres, Medang, AKBP Joko Dwi Harsono Nyendeken tekorban jiwa di Netamusibah Kacilakaan sejeroning gitu pihak kepolisian masih nalungtik ke sang tukang Kacilakaan bis ini mau menjemput ya mau menjemput teropongan tapi ini kondisi jalan yang menjanjak jadi ya mundur tapi nanti perkembangan selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana gimana kondisinya nanti baru-baru kita bisa elaborasi kalau sekarang belum bisa bicara banyak ya untuk penolongannya ini dari mana? dari Ciamis dari Ciamis sejeroning gitu tepi kapo yang minggu peting 24 Desember 2020 Tilo unit Gakum Satlantas Polres, Sumedang masih nyorang olah TKP di lokasi kejadian baringan dago proses evakuasi bes makederek Diki Guntara, Bandung TV